Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Allah Bapak, puji dan syukur atas rahmatmu yang berlimpah Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicimtai Dalam terang Ruh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama serta menghormati martabat manusia Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh berhikmat dan bergadilan mengikuti teladan Yesus Putramu Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaanmu Bunda Maria, bunda umat berhikmat, bunda segala suku, doakanlah kami Amin Allah Bapak yang maha baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu Berkatilah kami kiranya kamu membuka pikiran dan hati kami Anak-anak yang berkasih, renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 7 sampai 12 Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya Juga dari Judea, dari Jerusalem, dari Idumea, dari seberang Jordan dan dari daerah Tirus dan Sidon Datang banyak orang kepadanya Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya Dia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya Karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya Sebab ia menyembuhkan banyak orang Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya Tendak menjamahnya Bila mana roh-roh jahat melihat dia Mereka jatuh tersyukur dihadapannya dan berteriak Engkaulah anak Allah Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Dalam bacaan tadi Kita mendengarkan bahwa Yesus menyingkir dari para pemimpin bangsanya Yang hendak membunuh dia Namun dari segenap daerah Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus Yesus dengan setia mengajar Menyembuhkan yang sakit Dan mengusir roh jahat Ia sedapat mungkin Harus menghindar dari bahaya Namun tak boleh lalai untuk berbuat baik Menyelamatkan orang Walau itu membuat hidup Yesus terancam Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini Yang pertama Yesus memberi kita teladan untuk terus berbuat baik Sekalipun banyak orang di sekitar kita yang tidak menyukai hal itu Maka kita tetap berbuat baik Karena akan berdampak positif kepada Orang-orang di sekitar kita dan juga teman-teman kita Terutama teman-teman kita di sekolah Yang kedua Kita diajak untuk selalu merenungkan firman Tuhan Dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kita Sebagaimana Yesus memberikan teladan Untuk selalu menolong sesama Dan membuat mereka sembuh dari penyakit mereka Perhatian kita Persahabatan kita Dan juga tindakan-tindakan yang baik Yang kita lakukan dengan teman kita Akan membawa kebaikan-kebaikan bagi mereka Yang ketiga Kita diajak untuk selalu menjaga Kebersihan lingkungan sekolah kita Dan juga dimana saja kita berada Dengan demikian Kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Tuhan Kepada sesama dan juga lingkungan hidup kita Ya Tuhan Hindarkanlah kami dari segala bahaya Namun bila kami kau butuhkan untuk melayani umatmu Janganlah kami gentar terhadap ancaman apapun Karena kami percaya engkau menyertai kami Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati